Assalamualaikum semuanya, welcome back to my youtube channel moda pribadi Nah siapa disini yang masih nyari-nyari lotion brightening yang bagus buat kulit Di video kali ini aku bakal compare 2 lotion viral Dan ini lotionnya bukan sembarang lotion Tapi lotion serum Serum lotion Yang bener-bener bagus banget Yang katanya bisa mencerahkan 3 kali lebih cerah Bahkan ada yang bisa mencerahkan 10 kali lebih cerah Daripada lotion biasa Langsung aja emang bikin penasaran banget Keep watching this video dari awal sampai akhir Tapi pertama sekali please subscribe dulu channel aku dan support aku terus Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya Selamat nonton! Yang aku mau bahas hari ini adalah lotion serum atau body serum dari Scarlett Ini udah viral banget Kemarin sempet aku review juga Kalau kalian penasaran bisa liat disini fullnya Dan satu lagi dari brand Vaseline Nah ini lotion Thailand yang super viral banget Pernah aku bahas juga ada 2 varian Kalian bisa nonton disini Dan ini aku bakal compare keduanya Dan ngasih liat ke kalian dulu perbedaan packagingnya Nah ini dia kedua perbedaan kemasannya Tuh seperti ini Dan untuk isinya Scarlett isinya lebih banyak 250 ml Sedangkan yang Vaseline ini cuma 200 ml Jadi ada selisih 50 ml ya Lebih banyak yang Scarlett nya Untuk produknya dua-duanya ini udah Bepom ya teman-teman Tuh Seperti ini Ini untuk tekstur yang Scarlett Warnanya emang lebih putih Tuh Teksturnya dia sangat-sangat creamy ya teman-teman Dan ringan banget Sedangkan untuk yang Vaseline Tuh dia lebih kayak thick Tapi diratainnya juga masih gampang Tapi dua-duanya ini gak lengket sama sekali ya Cuman dari segi keringanan Emang Scarlett teksturnya lebih ringan Nah kalian tadi udah liat perbedaan packagingnya Dan untuk isinya Scarlett emang lebih banyak Dibandingkan yang Vaseline Dan untuk teksturnya juga Scarlett kayak lebih ringan gitu Dibandingkan Vaseline yang kayak lebih thick Tapi sama-sama ringan dan diratain Dan aromanya sama-sama enak banget Untuk yang Vaseline ini aromanya soft Nyegerin Kalau ini aromanya juga kayak aroma parfum yang lebih tahan lama gitu Menurut aku Karena dari segi harga mereka berdua ini sama Jadi balik lagi ke kalian Kalian lebih suka yang isinya lebih banyak Rp65.000 Atau gak masalah sama isinya Yang penting ingredientsnya Nah ini aku soal selipin ingredients Dan manfaat masing-masing produknya Ini dia untuk kandungan Scarlett Versus Vaseline-nya Untuk yang Scarlett Dia ada kandungan Glutathione Glycolic Acid Dan Niacinamide Yang mampu mencerahkan 3 kali lebih cerah Merawat kekencangan kulit Dan juga melembabkan Untuk yang Vaseline Dia ada kandungan Glutaglow Hyaluron Dan Niacinamide Manfaatnya untuk memperbaiki Dan mencerahkan kulit kusam Plus melembabkan kulit Jadi udah jelas ya Untuk manfaatnya Nah kalau Scarlett Kalian liat di kemasannya juga Dia for brightening Dan moisturizing Sedangkan untuk Vaseline Ini brightening Dan glowing skin Jadi untuk manfaatnya Kira-kira kalian lebih tertarik Yang mana Yang Scarlett Atau yang Vaseline Komen ya di bawah Menurut aku Kalau dari segi kelembaban Si Scarlett Ini lebih tahan lama Lembab di kulitnya Nanti kalau misalnya kalian Usap lagi tangannya Dia masih kerasa banget Ada suara burung Kalian masih ngerasa banget Kulitnya lembab Karena emang sesuai Klaimnya Dia gak cuman Mencerahkan Tapi juga Melembabkan Jadi gak ninggalin kulit kita Dalam keadaan Kering Kerontang gitu Sedangkan Kalau aku lagi Pake Vaseline Dia emang cenderung Lebih cepet Kering di kulit Dan ngerasanya Bentar aja Udah kayak pengen Apply lotion lagi Karena kerasa Kering kulitnya Jadi kalau dari Kelembaban Di aku Scarlett lebih unggul Untuk cara kerja Sebagai lotion Brightening Scarlett ini Nawarin 3 kali Lebih mencerahkan Sedangkan Untuk Vaseline Nawarin 10 kali More powerful Mencerahkan Cuman Mereka ini Bukan tipe Lotion yang Ngasih kulit kita Cerah dalam waktu Yang singkat Atau instant Enggak sama sekali Karena setelah Aku pake Juga dia Kayak butuh Waktu 2-3 Mingguan Untuk Ngasih liat ke kita Hasil di kulit kita Emang lebih cerahan Gitu Jadi bukan yang Kayak sim Salabim Langsung cerah Langsung putih Kulitnya Enggak ya temen-temen Keduanya ini Sama-sama masih Butuh proses Untuk mencerahkan kulit Jadi tips dari aku Kalau misalnya Memang kalian Mau liat Atau nilai Secara maksimal Cara kerja lotion Ini di kulit kalian Ya dipake aja Dulu secara rutin Baru nanti kalian Bisa ngeliat Hasilnya di kulit kalian Seberapa cepat Dia mencerahkan kulit Atau sesuai Enggak dia Dengan klaimnya Karena hasil Di kulit Tiap orang Pasti beda-beda Di aku mungkin lama Di kalian bisa di cepat Jadi kayak masing-masing Nilai sendiri Di kulit kalian Hasilnya gimana Jadi kesimpulannya Menurut aku Dari segi Kelembaban Scarlet lebih unggul Aromanya juga dia Lebih tahan lama Dan Rasa ringan Di kulit Pas di apply Tanpa ada rasa lengket Sama sekali Nyerepnya juga cepat Nah Scarlet Lebih unggul Dan Scarlet juga Enggak fokus Untuk mencerahkan Tok Jadi dia juga Nawarin Mencerahkan Plus melembabkan Karena kita juga Perlu kulit Yang ternutrisi Yang terhidrasi Dan lembab Gak cuman Gak cuman sekedar Ngasih efek putih Atau cerah Itu sih menurut aku Tapi si Vaseline Ini juga sama Bagusnya Meskipun dia Cenderung lebih cepat Kering Tapi ingredientsnya Juga dia Bagus Jadi balik lagi Ke selera kalian Kira-kira kalian Lebih suka yang mana Tapi menurut aku Di kulit aku Kayaknya Scarlet Lebih mantul Karena dia Mencerahkan Plus melembabkan Dan aku butuh Itu Jadi menurut kalian Gimana Setelah aku review Keduanya Kalian lebih tertarik Nyobain yang Scarlet Atau yang Vaseline Komen ya Di bawah Jadi menurut aku Kedua lotion ini Emang sama-sama mantul Dan nawarin Sesuatu yang lebih Kayak Sesuatu yang Gak ditawarin Sama lotion lain Karena cleannya Emang super Kayak 4 kali mencerahkan 10 kali Lebih Powerful Dibandingkan Vintamin C Yang emang Gak ditawarin Sama lotion-lotion lain Jadi kayak Lebih unggul Dan lebih bikin penasaran sih Untuk kedua lotion ini Nah segini dulu Review dari aku Semoga membantu Buat kalian yang Masih bingung Nyari lotion-lotion yang bagus Aku rekomendasiin Dua produk ini Buat dicoba Apalagi range harganya itu Gak terlalu mahal Masih 60 ribuan Di bawah 100 ribu Cuman isinya Lumayan banyak Nah see you on my next one Thanks for watching Assalamualaikum Bye bye sub indo by broth3rmax